Kantor perwakilan Bank Indonesia Malang mulai mengedarkan uang baru tahun emisi 2022. Uang sebesar 1,8 triliun rupiah akan disebar di Kota Malang, Kota Batu, Kaupaten Malang, Kota dan Kaupaten Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Uang emisi baru resmi edar dan berlaku pada 17 Agustus 2022. Sementara uang emisi lama tetap akan berlaku sebagai alat tukar yang sah. Ada pun uang tahun emisi 2022 terdiri atas pecahan uang rupiah kertas 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, 5 ribu rupiah, 2 ribu rupiah, dan 1 ribu rupiah. Uang baru tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional serta tema kebudayaan, tarian, dan flora. Terdapat inovasi penguatan uang selain desain warna tajam, unsur pengaman yang lebih handal ditambah dengan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Hal ini meminimalisir kemungkinan pemalsuan uang. Masyarakat dapat menukarkan 5 paket uang rupiah tahun emisi 2022 per orang di kantor perwakilan Bank Indonesia setempat. Pemesanan penukaran uang dapat melalui kas keliling melalui aplikasi pintar. Kita bagi Indonesia komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga uang yang beredar itu ke depan semakin aman. Semakin aman bagi masyarakat dan juga menyediakan uang yang memang dibutuhkan masyarakat. Baik dari segi nominal, pecahan, dan tentu dengan faktor kemana yang sudah semakin canggih. Terkait dengan teknologi, perkembangan teknologi, perkembangan kecanggihan bahan. Makanya dari satu faktor pengaman ini yang kita tingkatkan adalah di samping bahan uang sendiri, bahan uang kertasnya sendiri, kertasnya sendiri beda dengan kertas yang lain. Jadi faktor pengaman dari bahan kita tingkatkan, kemudian faktor dari security feature-nya, itu juga kita tingkatkan, ada benar-benar pengaman dan segala macamnya. Faktor pengaman lain adalah dari segi tintanya. Tintanya spesifik, memang khusus, tidak mudah luntur, lecek, rusak, dan sehingga dengan beberapa faktor pengaman ini kita harapkan uang beredar ini akan dirasanya semakin lama di masyarakat. Karena ketahanannya semakin bagus dibandingkan sebelumnya. Jadi tidak gampang rusak, lecek, atau lusuh gitu ya. Di Malang kita menyiapkan dari pecahan emisi, pecahan tadi, mulai dari 100 ribu sampai 1000, kita menyiapkan 1,28 triliun. Di satu bulan ini, mungkin bulan depan lagi, kita akan diterapkan lagi sesuai kebutuhan nanti ke depan. Apa masyarakat bisa? Masyarakat boleh bisa, Hakendam oleh hari ini sebenarnya sudah melakukan kas keliling di pasar sukun, nanti minggu depan ada lagi, melayani langsung masyarakat langsung di lapangan melalui kas keliling, namun melalui masyarakat juga bisa menukar melalui perbankan. Nasabah bank-bank bisa menukar ke bank-bank. Kita akan melayani perbankan itu mulai hari Senin, tanggal 22 Agustus, sehingga masyarakat bisa mulai terlayani, nasabah-nasabah bank bisa terlayani dengan perbankan itu mudah-mudahan tanggal 22 selanjutnya. Tanpa batas ini ya? Tanpa batas. Ya, sehingga itu kebutuhan masyarakat. Simon Alvedo melaporkan.